Bunda Asanti temui Fuji usai dituding pakai narkoba oleh Iren Bernawi, atau lebih dikenal kakak Marisha Ica. Sebagaimana yang kita ketahui Bunda Asanti kini sangat perhatian pada sosok selegram Fuji Utami mengenang kesuksesannya saat ini, tak hayal Bunda Asanti tamui Fuji menanyakan secara langsung terkait tudingan Iren Bernawi baru-baru ini tersebut. Selain itu selegram Fuji dicibir wajahnya seperti tante-tante padahal umurnya masih 20 tahun. Namun, Fuji membalas sindiran usai wajahnya dibilang mirip tante-tante oleh salah satu followersnya. Namun, Fuji menjawab ledekan tersebut dengan ekspresi santai. Melansir dari akun Instagram Fuji Fuji Underscore An pada Minggu, 28 April 2024, anak Haji Faisal tersebut mengunggah foto memakai dres buwarna abu-abu. Ia pun nampak memakai kacamata hitam dengan memamarkan rambutnya hitam terurai. Di sana, Fuji nampak melemparkan senyum ke arah kamera dengan pose menggoda. Oh, tell me what you are willing to do, tulis Fuji dalam captionnya itu. Banyak netizen yang mengomentari postingan mantan Tarik Halilintar itu. Juga tak sedikit yang menghujatnya dengan kalimat menyindir. Salah satunya netizen yang turut berkomentar dalam postingan tersebut. Uti kau bisa ansi mukanya, kadang kaya bocil kadang kaya tante, komentar netizen. Namun, Fuji berdalih wajahnya bisa mengikuti suasana hatinya. Tergantung mau kemana, ngikutin mood, balas Fuji. Faisal tak keberatan anaknya, Fuji memakai baju seksi. Belakangan gaya berbusana Fuji menjadi sorotan publik. Ini karena mantan kekasih Tarik Halilintar ini mengenakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Perihal ini, Faisal selaku ayah Fuji mengaku tak begitu keberatan. Sebab pakaian yang ramai diperbincangkan tersebut sebenarnya hanya untuk endorse. Kalau itu sebenarnya adalah endorse, kata Faisal memaklumi di kanal YouTube Intense Investigasi, Kamis, 25 April 2024. Ayah Ipar Vanessa Angel ini menambahkan dirinya tak bisa berbuat banyak karena pakaian tersebut memang dipakai Fuji untuk kepentingan pekerjaan. Terlebih, ia juga menyadari harus mengeluarkan kocek mahal sebagai biaya ganti rugi anaknya dengan brand. Karena itu kehendak dari brand tertentu, saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata Faisal. Kalau saya batasi, harus saya ganti uangnya. Karena nilai yang diberikan tidak sedikit, ia dibayarnya lumayan, tuturnya lagi. Kendati begitu, Faisal juga meminta putrinya untuk membatasi diri agar tidak terlalu banyak menerima endorse yang mengharuskan berpakaian seksi. Suatu saat akan berubah, ia kan tidak setiap hari juga, berpenampilan, seperti itu, kata Faisal. Ia pun menuturkan Fuji tak akan berperilaku buruk meski sempat berpenampilan seksi. Anak saya adalah pekerja keras, tidak merugikan orang lain, terpenting ada hasil untuk masa depannya, pungkas Faisal, seperti yang kita ketahui Haji Faisal mengaku tak keberatan soal anaknya, Fuji, yang berpakaian seksi. Diketahui gaya berbusana Fuji akhir-akhir ini jadi sorotan karena mengenakan pakaian ketat. Mantan kekasih Tarik Halilintar tak segan memperlihatkan. Terima kasih telah menonton!